Halo, Insan Kulin Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Yawil Husin, di acara Explorers. Oke, saya sudah mendatangi salah satu tempat produksi, rumah produksi atau industri, atau apanya, bisa disebut pabrik? Rumah. Rumah. Home industry. Tapi saya lihat di artikel, oh itu udah gede ya. Oke, ini dia Andromeda Sindoro. Siapa sih yang kena sama Yawil? Saya mulai nasihat Jawa ya. Jadi saya belajar banyak sekali dari Seth Jawa. Andro ini adalah orang Jawa, Jogja asli ya? Sebenarnya di Jakarta. Sudah lama di Jogja. SMA di Jakarta, kuliahnya aja kan. Kuliah di Jogja. Terus mulai berbisnis, akhirnya menjadi orang Jogja. Istri orang Jogja. Lagi orang Jogja. Siap, siap. Oke. Enggak sih, kalau saya bilang rumah kantornya itu gila. Kita pertama kali ketemu itu waktu itu saya masih kuliah ya. Iya, iya. 2013. Siap, siap. Kalau nggak salah ya. Betul, betul. 2013. Tadi senang juga ya. Ini soal satu acara kementerian, eh dinas ya, dinas kooperasi. Iya, dinas kooperasi. Iya, saya sudah mencicipi sweet sundae ice cream itu berarti dari tahun 2013 ya pertama. Pertama kali ketemu ya. Iya, pertama kali ketemu dan mencoba. Dan sampai sejauh ini, ini dua ribu berapa, dua ribu dua puluh kan, dua ribu dua puluh kan, dua ribu dua satu. Dua ribu dua satu, dua ribu dua satu itu udah hampir berapa, sepuluh, enam belas ya, berapa besar. Iya, kalau... Kalau dari tiga belas ke tujuh ya. Tujuh, satu berarti delapan tahun ya. Mas Sandro. Oke. Mas Sandro itu gila ya. Gila sih. Kenapa saya sebut gila, terakhir, terakhir nih, dua ribu sembilan belas itu ditutup dengan menjuarai salah satu kompetisi nasional. Alhamdulillah. Dua ribu sembilan belas, dua ribu dua puluh kan ada lagi. Eh, dua ribu dua puluh, sembilan belas itu ya. Dua ribu dua puluh kan ada lebih banyak lagi tuh. Ada beberapa juga ya. Ada beberapa, boleh gak disebutnya satu persatu. Oke, baik. Yang saya sebut gila itu loh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Thank you banget, guru sudah datang kesini. Eh, guru. Ya baik, perkenalkan nama saya Andromeda Sindoro. Saya adalah pemilik dari Swiss Sunday Ice Cream, Alimugia Lato, dan Viera.id. Ada tiga perusahaan yang kami miliki. Kami bekerja dari hulu hingga hilir dalam pengolahan produk susu. Jadi dari kandang, sampai fabrik, sampai juga untuk atas meja. Jadi sampai kafenya. Sampai kayak gini ya. Betul. Sampai kami garam. Jadi memang Swiss Sunday bergerak dalam pengolahan susu. Nah, Alhamdulillah tadi sudah saya menyebutkan beberapa set yang mengatakan berkat bimbingan beliau. Eh, saya tidak pernah memilih itu hoax ya. Maaf ya. Oke, jadi memang dua bulan tersemarin kami mendapatkan beberapa kesempatan di mana Allah SWT memberikan kami kesempatan untuk memenangkan juara satu, mewasil Indonesia di Filipina. Itu namanya apa yang kasih apa? Safe Economic Conference. Dan Alhamdulillah. Mengarahkan tujuh negara. Ada sembilan negara. Sembilan. Termasuk seluruhnya ada Rusia, Kamboja, Filipina, Myanmar, Singapore, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Dan dilibas oleh? Alhamdulillah, masukkan di es krim. Ini dia tahu gitu. Alhamdulillah. Semua kesempatan. Kenapa? Karena memang kami dinilai memiliki program bulu hingga hilir. Dan juga pemberdayaan masyarakat, sosial impact-nya berjalan. Nah, itu yang membuat kami menangkan di sana. Tidak bersama-sama lama, Alhamdulillah juga di akhir 2019, bulan Desember tepatnya, kami memenangkan juga salah satu lembaga perusahaan namanya Diploma Success Challenge yang diadakan oleh Wismilok Foundation. Alhamdulillah kami juga mencapai menjadi juara satu. Semua berkat searah matah dari Allah SWT dan bimbingan dari saya. Oke mas, saya tuh appreciate banget sebenarnya banyak hal yang sebenarnya sampai sejauh ini-ini. Se, ini sudah puncak belum? Puncak apa nih? Puncak. Andromeda dan Swiss Sunday itu. Oke, baik. Di Swiss Sunday sendiri, kami punya cat-cat kita untuk Indonesia ini harus wasmbada susu. Di mana tadinya target pemerintah itu di 2020, tetapi ternyata melesetkan. Sekarang pemerintah setting di tahun yang baru adalah 2026. Eh, 2026. 2026. Nah, cuma memang di Swiss Sunday sendiri kami punya target untuk agar Indonesia bisa wasmbada susu lebih cepat di tahun 2024. Yang artinya kita harus menambahkan sekitar 1,8 juta ekor sapi perah lagi selama Jakarta 4 tahun ini. Dari mana sapinya? Sapi itu. Oh, ada yang di Zealand. Memang kita ada yang kita import dari Australia, ada yang di Zealand. Tetapi kebanyakan juga kita dapatkan dari Baturaden gitu ya. Oke. Ada sebisa mungkin kalau lokal kita bisa pakai, kita pakai. Tapi memang... Memang ada toasnya yang tidak bisa masuk ya kalau lokal? Sebenarnya lebih kepada jumlahnya. Jumlah? Jumlah sapi perah di Indonesia itu kurang sekali untuk mencukupi kebutuhan sendiri. Maka memang mau nggak mau kita masih harus import. Sampai nanti kalau sudah kita akan jalannya program beriring atau program pembibitannya. Pembibitannya? Ada tapi tidak mencukupi jumlahnya. Makanya Indonesia itu dari 4,5 juta kebutuhannya. Kita masih import 3,5 juta kebutuhannya. Oke. Baiklah. Kenapa susu? Kenapa susu? Jadi... 2008 kan kami mulai selesai tahun 2008. Itu... Kita mulainya bukan sangat pengen jadi juragan es krim sebenarnya. Kita hanya kepikiran untuk menolong petra sapi perah yang susunya dibeli harga murah banget sama industri. Gimana kita beli es krim yang lebih bagus. Nah kita olah menjadi es krim. Salah satunya ya? Betul. Salah satunya es krim. Kami berjalan hampir beberapa tahun ke es krim sebenarnya full. Hanya baru dari tahun 2018 kira-kira ke sini kami mulai mengembangkan non-es krim ya. Jadi kayak fosilitasinya, yogurtnya, kemudian mozarellanya. Jadi macam-macam baru kami kembangkan tahun-tahun terakhir ini. Tahun-tahun terakhir mendekat sini ya? Betul. Pertanyaan saya, mas. Ini kan mungkin kita memberi informasi ya, semacam informasi. Kalau inspirasi mendatangkan seorang Andromeda itu sudah menginspirasi mas. Tapi informasi yang harus saya berikan. Susu. Oke. Kemudian es krim. Siap. Di Indonesia itu punya kan? Banyak-banyak. Banyak sekali. Ini kita kan, ini leh. Ada beberapa hal yang kadang orang-orang itu susah membedakan antara es krim, kemudian gelato. Kan ada gelato juga? Sama dulu kalau nggak salah pernah nge-release sorbet. Ada sorbet juga. Ada sorbet juga. Sorbet atau sorbet sih? Kalau sebenarnya sorbet, tapi kalau biar keren itu sorbet. Sorbet. Bahasa Itali ya? Iya. Oke. Nah ini mungkin mas Sandro perlu kasih tahu nih. Apa bedanya antara es krim, kemudian gelatos, atau sorbet? Sorbet. Oke. Siap. Jadi orang itu banyak ngomong, terutama di Indonesia ya. Kalau buku, enak, manis, es krim gitu kan? Sebenarnya nggak salah juga. Tetapi sebenarnya pada dasarnya masing-masing itu punya spesifikasi masing-masing. Contoh kalau kita bedakan antara, pertama saya bedakan dulu antara es krim dengan gelato. Karena ini hampir mirip nih. Es krim dengan gelato bedanya adalah pertama gelato itu lebih rendah lemak dibandingkan es krim. Jadi kalau gelato kita disini setting fatnya itu antara 13 sampai sekitar 14%. Kalau di es krim, fatnya kita setting diantara 20 sampai 26%. Jadi lebih tinggi di es krim. Karena perbedaan pertama ini, maka perbedaan kedua ini nyambung. Yaitu nanti ada apa namanya, ngembangnya mereka. Kalau di puteri masina itu ngembang tuh. Kalau es krim itu ngembangnya bisa sampai 70-80%. Kalau di gelato, kita paling bantet itu ngembang hanya 20 sampai 30%. Berarti kalau dari 100 ml bisa jadi... Jadi sebetulnya 10 liter ya. Kalau 10 liter, kalau es krim itu bisa jadi 17 liter. Kalau gelato dari 10 liter, kita akan menjadi 13 liter. Paling bantet itu. Nah perbedaan ketiga adalah, karena ada yang bantet tadi ya. Maka pada saat disimpan di freezer, kalau es krim itu kita ngembangnya di minus 18. Kalau gelato itu minus 10. Karena kalau gelato disimpan di es krim, makanya keras banget. Ya keras banget ya. Nah itu bedanya es krim sama gelato. Sorbet lebih mudah. Karena kalau sorbet ini, kalau di es krim atau gelato, kita lebih banyak susunya dibandingkan buahnya. Kalau di sorbet, lebih banyak buahnya dibandingkan susunya. Bahkan tidak ada susu juga nggak apa-apa ya. Ya, jadi memang kita kasihkan di situ. Karena memang sorbet ini lebih suka yang fruity gitu ya. Makanya ini informasi yang memang harus... para insan kuliner itu paham perbedaan antara sorbet, sorbet, es krim sama gelato. Sebenarnya kalau gelato kan bahasa Itali. Dan artinya juga bekuk ya Pak. Ya, artinya sama sama es krim. Cuma bedanya kalau es krim itu kan dari Amerika. Betul, betul. Kemudian kalau gelato itu Itali. Kalau sorbet juga Itali ya. Terus kalau Indonesia apa? Oke, kalau di Indonesia kita tuh sebenarnya punya ada es krim. Iya. Itu yang makan waktu kecil. Iya. Ais krim itu kalau sekarang dibuat keren namanya coconut milk ice cream. Oh iya? Iya. Sebenarnya ada es krim. Betul, betul. Jadi sebenarnya kita sebutkan es krim itu. Karena memang dimana-mana frozen dessert sebutannya ya. Oh iya. Nah hanya sedikit. Kalau kita bicara gini deh. Kita bicara nasi goreng. Nasi goreng. Di tempat lain ada nasi kepuli. Ada risotto. Nah macam-macam itu. Es krim sama sebenarnya. Gaya Itali. Gaya Amerika. Gaya Indonesia. Gaya Malaysia. Nah mereka punya ais kacang. Kalau di sini ais puter. Di Amerika punya sundae. Kalau di apa? Itali ada gelato. Kalau di Turki namanya Dondurma. Yang es krim nempel-nempel. Iya betul. Yang permainan. Oke. Mereka juga cara buatnya spesifikasinya beda-beda. Tapi sebenarnya frozen dessert. Oke. Saya ingat waktu SD dulu tahun 2000. Eh tahun. Aku ingat 2001 aku lulus SD. Oke. 2001 lulus SD. Dulu banyak sekali kan ada es yang. Apa? Es puter. Ada es kado. Es kado tau? Iya tau tau tau. Es kado ada. Kalau yang biasa di UGM itu. Yang bapaknya selalu cuap-cuap. Es bakar. Iya. Es goreng. Es goreng. Itu apa ya namanya waktu itu? Oke. Ada juga yang es. Yang dia dari es batu. Yang diserut. Kemudian dikasih. Iya. Es serut namanya. Es serut. Es serut. Setau saya itu. Di Indonesia itu punya 10 macam. Ice cream. Oke. Itu bisa disebut ice cream ya? Karena. Karena frozen dessert gitu. Tapi orang Indonesia sebutnya ice cream gitu ya. Yang paling disukain. Apa? Kalau saya. Kalau saya sendiri. Saya memang. Kalau sukanya es puter. Soalnya kenapa? Es puter. Selain dari. Selain dari Frisande ya. Kalau zaman kecil. Lu sukanya es puter. Karena gini. Es puter itu. Dia. Buat pengganti susunya. Mereka pakai. Kelapa. Kelapa. Santan. Santan kelapanya. Jadi. Emang mereka. Teksturnya hampir seperti susu. Hanya saja. Lebih apa ya. Lebih gurih gitu kan. Betul. Nah. Kayak gitu. Hanya saja memang. Kalau tadi disebutkan Chef Jawelko. Banyak nih yang. Oh dulu. Produksi gini gini gini. Nah sebenernya. Kebanyakan. Wira usaha zaman sekarang. Itu hanya membranding ulang. Yang dulu ada. Dengan branding yang lebih baik. Kualitas yang lebih baik. Dan juga pemasaran yang lebih baik. Dengan bahasa yang sedikit berbeda. Betul. Jadi misalnya. Kayak dulu kita sebut. Let's say. Es dung dung. Ya. Es dung dung gitu ya. Sekarang kita sudah sebut. Mungkin ada beberapa brand namanya. Mungkin. Esteria. Atau segala macem. Jadi. Sebenernya. Simpelnya adalah. Bagaimana kita membranding produk yang sudah ada. Dari dulu. Menjadi lebih baik. Dan memasang yang lebih baik juga. Oke. Berarti. Apa ya. Produk lama kita itu tidak. Hilang. Berarti ya. Tetap ada sebenarnya. Ya. Apa ya. Sebenarnya yang tahu adalah masanya kita ya. Betul. Tetua ya. Tetua ya. Bagaimana saya tutup nih. Biar kalian tidak tutupan ya. Tapi enggak. Apa ya. Saya di kuliner memang concern pada. Mencari. Apa sih yang dulu. Kemudian yang sekarang gitu. Oke. Cuman memang saya belum. Disini memang tertarik untuk es krim. Saya mau tanya es krim zaman dulu di Indonesia itu. Ada enggak. Karena ngomong gini loh. Memang kita itu tidak. Tidak punya produk susu ya. Dari segi warisan sejarah. Budaya kita. Budaya kuliner kita. Kita enggak punya susu. Makanya semua makanan Indonesia itu pakai santan. Ya. Kebanyakan santan. Tapi kan kalau di bahasa Inggris kan. Milk itu kan susu. Ya. Kita punya coconut milk. Coconut milk ya. Susu. Kelapa. Ada milknya juga bro. Iya. Del. Oke. Ini menarik sebenarnya kan. Ini hal-hal ini yang memang saya mau tanyakan sama Andrew. Kalau udah mengenanya prestasi. Nanya tentang perjalanan biswis. Itu bisa dilihat di channel Youtube tuh banyak banget. Bahas masalah. Dan lebih keren disana. Ini karena memang channel kita adalah channel inspiratif. Masalah makanan. Ya mungkin gini bro. Tips dong. Tadi kan saya tanya. Kenapa susu gitu kan. Siap. Satu mungkin alasannya. Karena memang kita. Masih kekurangan ya. Ya. Dilihat dari sejarah. Bahwa kita memang produk-produk kita gak ada yang lahir dari produk susu. Ya. Sebenarnya memang. Gini. Kita tuh sebenarnya punya sejarah susu. Itu kan semenjak kita ada di jajah oleh Belanda dulu. Jadi Belanda kan memang. Kebanyakan mereka. Harus. Consum daily ya. Untuk susu ya. Nah. Untuk itulah. Akhirnya. Karena dari dulu tuh. Produk penyimpan. Seperti. Seperti. Kita sebutnya trapek itu. Belum ada. Maka kan ngirim susu dari Belanda ke sini tuh. Repet banget. Dan juga mahal banget emasnya. Betul. Akhirnya dulu pemerintah Belanda. Akhirnya mendatangkan sapi-sapi Friesian Holstein namanya. Sapi-sapi yang hitam putih gitu. Yang luang hitam putih. Maksudnya Friesian Holstein tuh datang langsung dari Belanda ke sini. Dan dibuat farmnya di Indonesia. Maka adalah farm-farm yang di daerah dataran-dataran tinggi ya. Seperti di Bandung. Kemudian di Jawa Timur. Nah itulah sejarah persusuan kita dimulai disana. Tahun berapa itu? Lupa ya. Saya aja baru rencana dibuat temen-temen. Jadi. Kita di Jawa Belanda kan hampir 3 abad ya. Nah mungkin sudah sekitar 200an tahun. Dan susu itu hadir dan masih ada ya sapinya. Ya. Karena sekarang memang kita bener-bener sejarah susu kita dimulai dari situ. Tapi sebelumnya dulu kita punya susu dari beberapa. Seperti kambing. Kemudian ada dari kerbau. Kerbau murah. Tapi memang tidak populer dan tidak menjadi es krim. Hanya diminum susu saja. Bisa gak bikin es krim itu? Bisa sebenarnya. Semua di dalam kita membuat es krim dengan gila. Itu yang kita hitung adalah protein, fat, karbohidrat dan mineralnya. Nah kalau kita sudah hitung ini. Mineral ini maksudnya kita nanti lebih kepada total solidnya ya. Betul. Nah semua bahan di seluruh bumi apapun itu. Itu bisa dibuat es krim. Hanya saja memang harus kita hitung betul tadinya. Protein, fat, karbohidrat, mineral, total solidnya tadi. Oke. Kita bicara es krim ya. Es krim itu bisa dibuat perumahan gak sih ya? Karena setahu saya waktu saya di salah satu hotel dulu. Tampak berkerja kan. Saya bikin pakai alat tuh. Jadi tinggal masukkan susunya. Kemudian ada tambahan-tambahan. Dia udah di on, dia muter sendiri dan jadi. Tinggal dipanen gitu. Tapi kalau bikin homemade sendiri di rumah bisa? Bisa banget. Jadi ya ini saya cerita nih. Bahkan di suite tadi sendiri pun ya. Wah saya cerita. Oke hasilnya. Es krim bubuk. Hahaha. Di suite tadi kami hanya pakai 4 bahan. Yang ini gampang banget didapetin buat teman-teman. Apa ini? Susu, krim, gula, telur. Susu, krim, gula, telur. Gampang banget kan? Ini yang kami lakukan di sini. Sepertinya teman-teman bisa semuanya buat es krim. Kita coba krim dulu satu. Susu, gampang gak dapetnya? Gampang banget. Gampang ya? Gula, gampang gak dapetnya? Banyak. Banyak. Kemudian kuning telur, gampang dapetnya? Telur raya, telur bebek? Telur apa aja ya? Ini kita butuh kuningnya karena buat emulsifier. Gampang dapetnya? Gampang. Gampang. Krim, gampang gak dapetnya? Krim ini krim apa ini? Oke. Krimnya dari susu sapi. Susu creamer gitu? Krim. Jadi kita misahin krimnya. Jadi kalau teman-teman mungkin akan bertanya. Krim itu dapetnya dari mana sih? Teman-teman kalau minum susu dari peternak ya. Taruh di gelas. Gelasnya taruh di atas meja. Diamin aja 3 jam. Apa yang terjadi dengan susunya? Berpisah. Dia misah kan? Bagian atas itu namanya krim. Bagian bawah namanya skim. Yang kami ambil itu krim yang atas ini. Nah, kita jadi. Di atas, bawah itu skim ya? Ini skim. Yang biasa diproses jadi susu. Susu low fat. Susu low fat. Susu low fat. Nah, jadi kalau yang atas ini kami ambil. Sudah jadi susu krim, gula, telur. Gampang gak dapetnya? Gampang sekali. Jadi sebenarnya teman-teman semuanya bisa buat es krim. Pertanyaan, kenapa sweet sundae bisa? Dengan bahan semudah itu bisa sebutin ya. Sekarang memang kami meneriuskan. Wah, ini gak banyak tau loh. Ini kalau gak dibongkar kesini gak banyak yang tau ya. Oke, dari kali ini di apa? Di mixer? Di mix. Jadi, nanti kami mix 4 bahan ini. Gunanya satu persatu ya saya sebutin. Kalau susu, otomatis untuk membentuk bodinya es krim. Oke. Kemudian, apa namanya? Kuring telur. Itu untuk emulsifier atau untuk menggabungkan antara lemak sama airnya. Sehingga bisa bersatu. Kita tau kalau minyak sama airnya gak bisa gabung ya? Bisa. Tapi kalau ada emulsifier, ini bisa gabung. Kemudian tadi susu, telur, gula. Gula ini untuk menambahkan rasa manis dan juga untuk menambahkan total solid. Jadi, kita sebisa mungkin membuat semua air yang ada di dalam susu ini terikat. Terikat dengan? Lemak. Jadi, gak boleh ada air yang membegus diri. Karena kalau air membegus diri, dia akan jadi es kristal. Dan itu akan gak halus es krimnya. Betul. Terakhir adalah krim. Krim ini untuk menambahkan fatnya. Sehingga, air-air yang tersisa itu di ikatin semuanya sama fat. Sehingga kalau membuku barengan bisa jadi lembut. Gitu kira-kira. Simple kan? Simple banget. Bisa buat semua ini ya? Bisa. Berarti saya pun... Ya, maaf nih. Karena memang belum pernah saya praktek langsung buat es krim. Sebenarnya tahu bahannya, tapi belum pernah praktek. Karena tahunya adalah dibiasakan pakai alat. Jadi tinggal pencet, alatnya bisa jadi. Betul. Alatnya juga lumayan, men. Patasin harganya. Jadi buat saya, wajar lah es krim. Mahal lah. Betul. Oke, ternyata sesimpel itu ya. Ini tips dari Andromeda loh ya. Ya, dan dibuka di channel Seth Jawa. Oke, kita kembali lagi. Kalau masalah bisnis, nanti kita di next lah. Ada akhir yang saya akan tanya tentang bisnis. Oke. Menjelang ke sana itu. Saya bilang, dari awal itu konsisten dengan produk es krim. Ya, kita dari 2008 sampai 2018. Itu kita hanya buat es krim doang. Enggak buat yang lainnya. Enggak buat yang lainnya. Akhirnya dari 2017, kita mulai buat gelato. Buat gelato. Ya, jadi tahun sebelumnya. Itu masih sama-sama bentuknya es krim juga. Cuma gaya gitali, satu gaya gs gitu ya. Barulah akhirnya di tahun 2018. Eh, 2018 akhir sampai ini. Barulah kita buat ada yoghurt, susi pangsa di salsip, moza relang gitu ya. Nanti ke depan kita akan buat beberapa produk. Tahun ini strategi kita, kita lupa beberapa produk yang dry. Jadi dari susu tapi dry. Kalau sekarang kan kita tergantung freezer semua nih kan. Betul, betul. Nah, kita pengen buat produk yang memang bisa dipasarkan. Pakai susu tapi enggak harus di freezer. Saya pernah dicobakan waktu itu. Ya. Kita pernah ngobrol waktu itu udah jadi prototype produknya. Itu baru prototype atau udah pernah jadi ya? Eh, kita kalau yang dry itu masih prototype semuanya. Jadi, karena kita juga masih harus. Karena teknologi pengering. Eh, teknologinya pemenang. Ya, untuk opennya segala. Wujudnya kan sebenernya buat kita baru. Kenapa? Karena selama ini teknik pemenang kita itu freezing. Nah, ini kan drying kan. Nah, ini jadi baru makanya emang. Kami harus nambahkan alat dan juga banyak sistem baru lagi dulu. Tapi insya Allah 2021 ini kita akan launching. Amin. Amin. Dulu enggak saya kalau lonceng? Berarti patungin aja IP nya. Oh iya siap. Sandi Ice Cream. Nama Adi Megela dan Adi Andromeda Sindoro. Adi Andromeda Sindoro itu Instagram pribadi. Iya. Oke. Druk. Ini dari 2008. Eh, 2008. Kita mulai. Dari 2008 waktu itu masih berstatus mahasiswa akhir? Enggak. Semester 4. Semester 4 ya. Karena tuh angkata 2006. kemudian, saya ingat banget waktu itu dulu ya, aku pernah cerita sama diri ini aku tuh punya tiktik di kampusku, yang itu fotomu dipajang di kamarnya dia aku pernah cerita dengan waktu itu, ternyata Andromeda itu begitu menginspirasi dia dia bikin es krim juga sebenernya, tapi gak tau masih eksis atau engga bener-bener, saya jadi pura-pura tidak tau aja bener-benernya jujur, saya pernah cerita loh pernah pernah cerita, pokoknya dia menginspirasi lagi di salah cerita lagi jadi itu tahun 2000 berapa ya kalau gak salah, pokoknya saya kuliah, 2015 atau 2016 gitu kan jadi ada kegiatan kampus, kita ketemu, itu ada tingkat di fakultas ekonomi dia ketemu di organisasi, waktu itu dia jualan ice cream di organisasi terus saya main lah ke rumahnya dia, karena dia pengen sharing tentang menu dan segala macam kita lihat ada foto Andromeda, juara, waktu itu kayaknya di kampus ya juara PKM kalau gak salah yang gak biar 35 juta itu dia dicover, ditaruh tuh di bingkai bro, serius-serius, di flipping koran di bingkai terus saya bilang, jadi saya tidak mau menyebarkan bahwa saya kenal orang ini, angga cuma saya menyebarkan bahwa Andromeda kamu menginspirasi nih oke, menarik tapi gak tau, apakah dia masih konsisten sampai sekarang makanya pertanyaan saya, apa yang membuat kamu konsisten dengan ini? ya, karena gini, mungkin banyak sekali teman-teman yang mau mulai bisnis itu karena, sepertinya menguntungkan ya, atau sepertinya pasarnya bagus ya gitu berbeda dengan itu, saya cukup bodoh dalam memulai bisnis ini bodoh artinya gini, saya mau mulai bisnis ini karena saya hanya ingin menolongin peternak aja oh iya, gak kepikir pasal itu gak bodoh itu gak bodoh betul sekali, makanya kita sekarang baru mengerti bahwa social impact tuh kuat banget nilainya nah, dulu kita tuh, orang yang mulai pasarnya harus bagus, menguntungkan segala macam kami tidak mulai dari hal itu, kami mulai hanya dengan impian bahwa Indonesia bisa sesuatu baris itu dari impian yang bahkan tidak menghitung nilai ekonominya, hal itu gitu alhamdulillah akhirnya dengan maksud baik ini, mungkin ridho dari Allah SWT juga turun gitu ya sehingga banyak yang mendoakan, sehingga SWT bisa sampai ke tahap sekarang ini, ke depan kita berharap agar SWT bisa bermanfaat bagi lebih banyak lagi saya mohon pimpinannya saya baca di salah satu media yang memulas tentang kemenangan kemarin bahwa ntar kita akan mendatangkan 500 sapi kita sudah bikin kandang yang isinya 500an sapi kami sudah sewa tempatnya kemudian kami sudah mengurus ijin gubernurnya 20 tahun kemudian nanti kalau sudah saya dicolok harusnya kami lanjutkan 2020 kemarin karena pandemi, misalnya 2021 ini kita akan launching dengan beberapa kementerian tempatnya ada di daerah pakem eh ngomong-ngomong, by the way ini saya minum yogurtnya Sinti Ice Cream saya salah satu orang yang suka minum yogurt kalau es krim sih memang saya penyanyi jadi memang agak dibatasi untuk minum ice yang dingin tapi kalau yogurt saya suka hampir setiap hari saya agak susah nyarinya kalau waktu di Sulu atau saya mungkin belum kontak saja dimana saya bisa nyari kalau di Sulu oke, siap jadi memang kami sekarang ini baru punya distributor itu karena kami ada di Jogja ada di Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Pekalongan jadi baru itu doang ada pun tempat-tempat yang ada di luar kota ini kita keterbaksana adalah karena kita belum menjadi distributor untuk itu mungkin saya mengajak kalau ada teman-teman yang kira-kira di kotanya belum ada distributor kami kalau tidak tertarik bisa kontak langsung ke Sulu karena cekupan distributor kami itu satu kabupaten atau kota Madia, satu distributor jadi cepat-cepatan saja siapa tahu kita jodoh bisa ketemu kami terima kasih